Pada Euro edisi tahun 2004, tim nasi Yunani secara mengejutkan mampu melangkah ke final setelah sebelumnya menumbangkan tim kuat Perancis dan juga Republik Ceko. Bertemu dengan tuan rumah Portugal di final, Yunani berhasil menang tipis 1-0 berkat gol tunggal dari Angelos Karistes. Namun, selain Yunani, ternyata ada beberapa negara lain yang juga pernah memberi kejutan dalam sejarah gelaran Piala Eropa. Dan berikut adalah 5 tim kecil yang pernah memberi kejutan dalam sejarah Piala Eropa. Denmark Tampil sebagai kontestan pengganti Yugoslavia yang dicoret karena konflik perang saudara, tim nasi Denmark tergabung di grup neraka bersama dengan tuan rumah Swedia, Perancis, dan juga Inggris. Dengan mengandalkan keeper utama mereka, Peter Schmeichel, Denmark yang berhasil menundukan Perancis dan menahan imbang Inggris, berhak melaju ke semifinal sebagai runner-up. Bertemu dengan juara bertahan Belanda di semifinal, Denmark berhasil menang lewat adu penalti setelah Marco van Basten gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Di partai puncak, Denmark yang berhadapan dengan Jerman, sukses memberi kejutan dengan menang 2-0 dan berhasil menjadi juara Euro 1992. Republik Ceko Pada Euro tahun 1996 Inggris, Republik Ceko yang tergabung di grup neraka bersama dengan Jerman, Italia, dan Rusia, diprediksi hanya akan menjadi bulan-bulanan di babak penyisian grup. Meski kalah dari Jerman di pertandingan pembuka, namun Ceko akhirnya berhasil lolos ke babak selanjutnya. Setelah berhasil menumbangkan Italia dan menahan imbang Rusia, Kejutan timnas Ceko terus berlanjut saat mereka mampu menyingkirkan Portugal di perempat final dan tim kuat Perancis di semifinal. Ceko yang kembali bertemu Jerman di partai final, mampu menahan imbang tim Panzer 1-1 di 90 menit waktu normal. Namun sayangnya, golden goal yang dicetak oleh pemain Jerman Olivier Bierhoff membuat Ceko harus puas sebagai runner-up. Turki Perjalanan timnas Turki di Piala Dunia tahun 2002 memanglah sangat mengesankan. Namun, meski mereka mampu menduduki peringkat ketiga di turnamen sejagat itu, Turki tetap dianggap sebagai tim underdog di gelaran Piala Eropa tahun 2008. Tergabung di grup bersama dengan Republik Ceko dan Swiss, Turki berhasil melaju ke babak knockout dan mengalahkan Kroasia untuk meraih tiket ke semifinal. Bertemu tim raksasa Jerman di empat besar, Turki sebenarnya mampu mengimbangi anak asuhan Joachim Lau dengan menahan imbang 2-2. Namun, goal dari Filip Lam di menit akhir pertandingan membuyarkan harapan Turki untuk bermain di partai final. Islandia Tampil sebagai negara debutan di ajang Euro 2016, Islandia tergabung di grup F bersama dengan Portugal, Austria dan juga Hungaria. Setelah meraih satu kemenangan dan dua hasil imbang, Islandia berhak melaju ke babak knockout dan bertemu dengan tim kuat Inggris di 16 besar. Meski harus kemasukan lebih dulu lewat eksekusi penalti dari Wayne Rooney di menit keempat, Islandia secara mengejutkan mampu membalikan keadaan menjadi 2-1. Namun sayangnya, langkah Islandia harus terhenti saat bertemu dengan Prancis di babak perempat final. Tak tanggung-tanggung, Prancis menghajar tim Islandia dengan skor 5-2. Polandia Polandia yang diperkuat pemain andalannya Robert Lewandowski, Arkadius Milik dan Jakub Blazczykowski berhasil melangkah ke babak knockout mendampingi Jerman dengan hanya kalah selisih gol di Euro 2016. Menghadapi Swiss di babak 16 besar, Polandia mampu keluar sebagai pemenang setelah mengalahkan Swiss lewat drama adu penalti. Bertemu Portugal di perempat final, Polandia sebenarnya mampu bermain imbang 1-1 di waktu normal. Namun kali ini, mereka harus kalah lewat drama adu penalti dari Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Terima kasih telah menonton!